Kenapa Timur Tengah tak berhenti dari konflik terprogram? Irak banyak minyak, dibangkitkan konflik supaya dikuasai, dicaplok. Setelah itu mudah nanti mengatur yang kecil-kecil, Kuwait, Oman, Bahlen, Yaman akan dikuasai, di obok-obok Mesir, itu sudah agenda barat. Mereka menyebutnya Syarq Ausat, Syarq Timur, Ausat Tengah. Maka kita jaga persatuan, halal bihalal, jangan sampai ada celah. Ketika ada celah, orang akan masuk ke dalam. Timur Tengah, pusat Islam, kalau sudah di sana kacau balau, di sana pangkal sungainya, maka di kita ini pun akan terikut-ikut, maka di sana sudah terprogram. Mesir dijajah Inggris, Libya dijajah Mussolini, Itali, Al-Jazair dijajah Perancis, Maroko dijajah Spanyol, dulu sudah di caplok-caplok ini. Malaysia, Brunei, Singapura dijajah oleh Inggris, Indonesia dijajah oleh Belanda. Dari dulu sudah mereka caplok-caplok dan itu tetap sampai hari ini. Bagaimana solusi ke depannya Pak Ustaz? Kalau Islam kuat, InsyaAllah kita akan selamat. Kembali ke Islam. Kata siapa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu'an. A'azzanallahu bil-Islam. Dulu kita lemah, tak dikenang orang. Setelah Islam datang, kita kuat. Kalau kita mau kuat kembali, maka kita kembali ke ajaran Islam. Islam yang rahmatan lil'alamin. Bukan meledakkan, bukan meletupkan, bukan menghancurkan. Tapi pesan Nabi, Wa ma'arsalnaka, kata Allah kepada Muhammad SAW, Wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.